Apa nih Pak, strategi dalam menyelamatkan jutaan kelas menengah ini gitu? Ya kan memang di kita ini kan kelas menengah terdiri dua, kelas menengah dan aspiring middle class. Hai, Cuan Omeks di sini. Apa kabarnya di sana? Edisi kali ini spesial banget karena aku dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan Menko Perekonomian Republik Indonesia, Erlangga Hartarto. Soal kondisi ekonomi Indonesia saat ini, terutama tentang ekonomi menjelang pemerintahan Jokowi yang akan segera berakhir. Nah beberapa poin nih yang kita bahas itu diantarnya tentang nasib jutaan kelas menengah yang turun kasta dan juga tentang bagaimana kesejahteraan pegawai outsourcing atau pegawai kontrak. Kira-kira seperti apa sih strategi yang pemerintah terapkan untuk mengatasi masalah-masalah itu? Cus kita lihat di sini yuk. Kemarin itu kan pertumbuhan ekonomi melambat, salah satu faktornya juga ada daya beli masyarakatnya yang akhirnya berdampak lagi nih ke jutaan kelas menengah yang kita ketahui turun kasta. Apa nih Pak strategi dalam menyelamatkan jutaan kelas menengah ini gitu? Ya kan memang di kita ini kan kelas menengah terdiri dua, kelas menengah dan aspiring middle class. Nah aspiring middle class ini yang daya belinya harus kita jaga dengan bantalan-bantalan yang besar. Nah salah satu yang kita berikan across the board itu adalah subsidi energy. Subsidi energy kan seluruh masyarakat bisa menikmati. Kedua, subsidi dari biaya listrik yang 900 VA, itu kan biayanya relatif lebih rendah dibandingkan dengan nilai produksi atau angka produksi dari PLN itu sendiri. Sehingga daya beli bisa ditahan di situ, plus berbagai program seperti untuk kepesertaan di dalam BPJS kesehatan, itu kan diberikan subsidi pembayaran iurannya oleh pemerintah. Demikian pula kalau mereka bekerja ada BPJS Naker. Sehingga mereka punya kesehatan sudah relatif terjamin dan juga untuk anak-anak sekolah kan ada kartu Indonesia KIP untuk pelajar sampai SMA dan KIP kuliah. Nah diharapkan dengan demikian masyarakat itu masih punya daya beli untuk kegiatan mereka, baik itu di sektor makanan, properti, dan pembayaran jasa lain termasuk hiburan. Karena kelas menengah ini juga banyak beli untuk hiburan. Nah kita berharap kelas menengah yang sekarang aspiring middle class ini bisa terdongkrak ke atas, menjadi yang lebih solid, dan itu salah satunya juga mendorong kebijakan UMKM. Nah UMKM kan ada perpajakan yang bayar pajak, sekarang 1% untuk omset sekitar 4,8 miliar. Kemudian juga ada kita dorong kredit usaha rakyat yang besarnya 270 triliun sampai dengan 300 triliun yang bunganya disubsidi oleh pemerintah. Jadi berbagai produk dan proyek dan berbagai kebijakan itu didorong untuk bisa dinikmati oleh kelas menengah sehingga kelas menengah bisa bertahan di kelasnya. Baik, nah pas banget nih tadi kan Pak Erlangga menyebutkan soal entrepreneur ya, UMKM yang meningkat gitu. Tapi sebenarnya di sisi lain, ini bisa dibilang memprihatinkan karena situasi yang muncul itu adalah hasil dari industri yang lebih suka merekrut pekerja dengan sistem outsourcing nih Pak. Nah kalau menurut Pak Erlangga sendiri bagaimana melihat hal tersebut? Outsourcing kan salah satu fleksibel working hours karena fleksibel pekerja terutama untuk sektor tertentu misalnya garment atau yang lain yang ordernya juga musiman. Ya musim semi, musim winter, summer yang jumlahnya tidak sama. Nah itu PKWT itu biasanya dimanfaatkan oleh industri-industri seperti itu apalagi industri itu biasanya yang dipegang oleh kelas menengah. UMKM. Nah kalau misalnya itu industri besar itu relatif ordernya dalam tanda petik lebih stabil dalam segi volume. Nah justru dengan adanya PKWT ini memberikan fleksibilitas kepada baik itu kepada perusahaannya maupun kepada orang yang bekerja. Sehingga orang yang bekerja itu bisa juga dia switching job dari job yang relatif dianggap tidak aman satu dua tahun ke depan mereka bisa move ke pekerjaan lain. Nah oleh karena itu pelatihan menjadi penting. Nah salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah melaunching selama COVID itu yang namanya kartu prakerja. Di mana itu adalah pelatihan on demand dan juga di harap hasilnya dari mereka yang sudah melakukan training dan diberikan bantuan, itu switching job itu terjadi sekitar 25% kemudian juga yang menjadi entrepreneur juga meningkat sekitar 15%. Jadi hal-hal ini membantu orang untuk switching job. Kalau negara semakin maju rata-rata mereka bertahan bekerja itu sekitar lima tahunan on average. Jadi mereka selalu masuk dalam pelatihan-pelatihan sehingga ada kemungkinan bagi mereka untuk pindah bekerja mencari pekerjaan yang lebih baik secara lebih teratur. Tapi kesejahteraannya pun tetap terjamin begitu ya? Kesejahteraan tetap terjamin karena kalau kita kan sekarang juga ada BPJS tenaga kerja dan ada jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi diharapkan dengan demikian social security untuk mereka akan lebih aman. Oke, jadi pemerintah sudah mempunyai sejumlah strategi nih ya untuk bisa mengatasi jutaan kelas menengah yang turun kasta atau kesejahteraan para pegawai outsourcing maupun pegawai kontrak itu. Tapi apakah semua strategi tersebut sudah benar-benar diterapkan dan dirasakan oleh seluruh masyarakat? Kayaknya untuk itu yang bisa jawab hanya masyarakatnya sendiri deh. Coba kamu sampaikan unek-unek kamu di sini di kolom komentar. Tapi jangan lupa like and share konten ini. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!